selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bapak ibu sekalian, sahabat senusantara kali ini kita akan mengerjakan tugas google classroom langsung buka google classroomnya dan ini judul pelatihannya dan temanya yang seperti ini kita pilih tugas kelas ini tugas kelas LK1 kita cari di google classroom baik, pertama kita buka panduan terlebih dahulu kemudian kita buka lembar praktiknya nah, di dalam panduan kita diminta satu screenshot dari google classroom yang bersih satu post di forum nah, di sini kita lihat masih kosong maka kita isi di google classroom kita mungkin kita semua sebelumnya sudah memiliki google classroom bagi yang belum mempunyai, kita membuat google classroom terlebih dahulu bagaimana caranya? kita buka drive kita ada titik-titik 9 ya, kita pilih google classroomnya di sini, titik-titik 9 kita buka drive terlebih dahulu nah, oke di sisi sebelah sini akan ada titik-titik 9 nah, kita cari google classroom nah, ini adalah google classroom kita baik, nah kita akan membuat google apa, kelas google classroom lagi caranya tanda plus ini lalu kita buat kelas seperti ini tugas lk1 gse saya tulis seperti itu nama kelasnya kita buat kelas oke klik buat kelas tunggu dia loading nah, sudah selesai kelas kita kemudian kita diminta tadi adalah screenshot satu post di forum nah, oke satu post di forum halo, anak-anak sekalian oke seperti itu nah, ini kita screenshot kita screenshot dengan menggunakan sniping tool atau print screen ya, ada dua caranya oke, langsung kita screenshot seperti ini oke kemudian kita buka lembarnya dan tempel langsung sebagai informasi bagaimana mecah layar menjadi dua yaitu dengan cara tekan di keyboard bapak ibu yang jendela ada windows di situ ada gambar windows lalu tekan arah kanan ataupun kiri kita coba tes windows klik kanan nah, langsung dia berubah menjadi tiga layar ini ya kita pakai dua layar saja ya karena yang satu layar tidak usah baik seperti ini lanjutnya yaitu apa yang diminta satu screenshot dari google classroom yang berisi satu tugas oke nah, di panduan kita lihat inginnya seperti ini ya satu tugas siswa yang berasal dari sumber belajar dan satu adalah menunjukkan akun atau bapak ibu mendaftar ya mendaftar di rumah belajar baik kita kerjakan kita buka jendela baru ini bisa kita minimize seperti ini kita langsung sumber belajar oke sumberbelajar.gameriput.go.id oke salah satu dari materi di sumber belajar kita klik saja seperti ini ini adalah linknya linknya kita salin kita salin dan kita masukkan ke dalam gcr kita yang sudah dibuat tadi ya ini adalah gcr kita yang tadi oke buat tugas ya diminta bersih satu tugas nah berisi linknya link klik link lalu paste tambahkan linknya oke tambahkan linknya judulnya adalah tugas oke sudah satu screenshot telah mendaftar baik disini kita akan masuk membuat akun nah buat akun ini bapak ibu langsung aja di klik email dan passwordnya atau kita langsung membuat akun dari akun belajar.id masuk akun dengan belajar.id ataupun dengan email biasa kita sudah ada tempat tunjuknya seperti ini lalu kita screenshot atau dengan sniping tool oke jangan lupa perlihatkan email kita dan nama kita kita klik begini kita minimize lalu buka collab ini kita sorry kita buka disini ya langsung kita tempel disini nah udah jadi ini menunjukkan kita sudah daftar nah mana screenshot yang semuanya belajar dari sini bapak ibu jadi kita sniping lagi kita klik new oke kita capture lalu kita tempel disini tempel oke jangan lupa untuk membuat dua layar ini tekan di keyboard ada tanda window ya dan arah kanan nanti akan membelah layarnya menjadi dua baik selanjutnya yang ketiga panduannya adalah diminta 4 jenis materi dari edugame oke ini kita sudah selesai kita tugaskan kita akan membuat tugas lagi eh sorry materi kita akan membuat materi diklik buat materi kita beri nama judul materi dari sumber belajar yang pertama dari edugame juga dari sumber belajar juga karena kita tadi sudah membuka sumber belajar kita buka terlebih dahulu sumber belajar di blok link di atas lalu salin kemudian kita tambahkan link disini kita tempelkan linknya lalu tambah link kemudian kita diminta eh di edugame oke kita coba edugame edugame rumah belajar nah akan masuk di edugame rumah belajar kita cari salah satu permainan dimana kita sesuaikan dengan materi kita oke di atas ini ada linknya lalu salin oke kita masukkan ke tambahkan link oke dari edugame dan terus tv edukasi kita buka tv edukasi nah tv edukasi seperti ini kita klik nah materinya kita cari yang sesuai juga yang mana yang ingin bapak ibu sahabat semuanya ingin tampilkan di play dulu lalu di atas ini ada linknya kita salin lagi dan kita tambahkan di materinya sorry berupa link oke tambahkan linknya dan yang berikutnya adalah install aplikasi portal rumah belajar pada android atau ios nah maka dari itu kita sebelumnya di handphone kita kita pasang melalui playstore yaitu rumah belajar kemudian kita pasang di handphone kita dan kita screenshot di handphone dari screenshot itu dari handphone kita pindahkan ke WA web boleh ke laptop ya ke perangkat kita ke pc nah dengan cara bisa dengan kabel data ataupun kita kirim ke WA teman kita nitip dulu ya seperti itu biasanya kita buka WA web kita lalu kita download oke kita tambahkan namanya ini berupa file maka kita browse kita cari filenya dimana biasanya ada di download nah disini kita pilih klik open oke kita selesaikan nah seperti ini kita langsung screenshot dengan sniping tool oke kita screenshot dengan sniping tool lalu kita letakkan di lembar kerjanya disini yang diminta tempel langsung oke nah seperti itu nah oke selanjutnya kita LK yang selanjutnya itu satu screenshot dengan mengundang dua guru dan dua siswa oke kita ketik lebih dahulu baik disini kita posting nah kita mengundang dua guru bagaimana cara mengundang kita lihat di anggota disini baru satu gurunya maka kita undang guru yang lainnya dengan tanda plus ini ya plus kita undang satu guru lagi oke kita undang nah nanti di email guru tersebut coba kita lihat di email dari guru yang kita undang akan ada tanda untuk join akan ada permintaan nah ada undangan untuk join maka kita join ya bapak ibu yang diundang silahkan cek emailnya lalu klik join selanjutnya untuk mengundang siswa mengundang siswa bisa dengan cara bisa dengan cara membagikan kode kelas membagikan link kelas dan juga bisa dengan cara mengundangnya dengan email saya coba mengundang dengan email oke ada dua yang saya undang untuk menjadi siswa nah nanti siswa yang sudah masuk kita minta untuk ngecek emailnya ya nah gurunya ada dua begini ada tiga malahan siswanya juga sudah diterima seandainya sudah diterima tampilannya akan seperti ini oke ini yang kita screenshot kita screenshot lalu kita tempel disini oke nah kita tempel seperti ini baik selanjutnya yang diminta adalah satu screenshot dari pilihan salinan semua nilai oke dari tugas-tugas ini hendaknya kita sudah menilainya ya nah dari sini kita bisa men-screenshot nilai atau download nilai dimanakah itu kita lihat tugas misalnya tugas ini sudah kita nilai ya dari lihat tugas seperti ini ini akan ada pengaturan ini lalu salin semua nilai ke google classroom seperti itu ya satu screenshot dari pilihan salinan semua nilai atau download nilai nah seperti ini kita screenshot bapak ibu ya seperti ini kita screenshot langkahnya langkah-langkahnya seperti tadi oke kita screenshot sniping itu kita capture lalu kita tempel di kolom oke seperti itu nah selesailah bapak ibu tugas untuk lk1 yaitu lembar kerja google classroom oke sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati